Intro Kembali lagi bersama saya di Cakup Channel Kali ini pemisah kita akan memasak sambal petai udang heavy Dan bahan yang saya pakai adalah seperti Cope merah Bawang merah secukupnya sekitar setengah on Dan dua siung bawang putih Ada tiga biji tomat Bahan pedamping petai udang heavy Kurang lebih satu on Petai Dan nanti akan kita kupas satu persatu ambil isinya Oke Dan selanjutnya bumbu seperti biasa ada garam Ada penyidap rasa Dan sedikit minyak untuk menumis Serta gula Pertama Kita halusin dulu bumbunya Terus kita kupas petainya Oke kita mulai Sekarang bawang putih Bawang merah Oke sekarang kita ambil isi petainya ya Teman-teman Seperti ini Ambil isinya Nah ini hasilnya Sudah bersih Sekarang tomatnya ya Kita potong menjadi Kotak-kotak Oke Sekarang kita akan mulai menumisnya ya teman-teman Kita jalankan kompornya Kita tuang sedikit minyak Oke kita mulai menumis Bawang merah Bawang putih Dengan cabai Terima kasih telah menungis Nah tadi agak ketinggalan ya pemirsa Kita pakai kandis Tiga biji Karena dengan tomat saja Masih kurang asetnya Sampai harum ya teman-teman Bentar lagi Nah teman-teman di rumah Disini saya pakai udang hebi Karena udang hebinya Lebih terasa Aromanya Mantap Anda di rumah juga bisa pakai udang segar Cuma kalau menurut saya Kalau menurut cara saya Udang hebi lebih Makyos Lebih mantap aromanya Ya Oke Teman-teman Tolong dukung saya Dengan cara Ini seperti ini Oke Oke sekarang udang hebinya Bumunya udah-udah harum ya Oke udang hebinya Oke darum Sekarang tomatnya ya Oke selamat menikmati oke sekarang petainya oke jangan lupa air sedikit sekarang penyedap rasa sedikit garam sedikit dan gulanya saya kasih 2 sendok disini ya wah sendok rata oke aduk kembali oke balik balik kita tutup dulu ya oke kita angkat oke kita matikan kompornya sekarang kita sanjikan oke sudah siap teman-teman kita sanjikan selamat menikmati nah oke teman-teman sambal petai udang heavy kalau cakup sudah selesai nah mungkin anda di rumah bisa mencobanya dan sampai disini dulu video saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya nada nada selamat menikmati